Al-Hasan Al-Basri pernah berkata Jika kita hanya diberi pahala atas hal-hal yang kita sukai saja percayalah pahala kita pasti sedikit dan itu berarti kita salah menilai Allah maksudnya gini ada orang kalau buka HP yang dicari yang satisfied yang enak-enak saja yang kita suka-suka saja orang ini pasti dapat sedikit ilmu dari gadgetnya pasti itu Allah itu tidak memberikan pahala hanya dari sisi ibadah yang kita sukai sebaliknya katanya Allah itu karimun Allah itu maha mulia maha pemurah Allah memberikan pahala yang besar lewat hal-hal yang tidak kita sukai dia menguji hambanya meskipun si hamba tidak suka untuk memberikan pahala baginya coba deh kalau anak-anak muda ini anak-anak remaja setiap buka HP cari yang susah bukan yang satisfy setiap buka HP cari yang sulit misalnya tentang tutorial ujian matematika kelas 3 SMP tutorial ujian ujian fisika kelas 6 SD susah gak itu susah begitu juga orang tua apalagi orang dewasa kalau pakai prinsip 20 kali pertemuan buka gadget kali 45 menit untuk satu case dia akan profesional di bidang tertentu maksudnya begini kalau hidup cari yang kita suka saja percayalah yang kita peroleh sedikit tapi kalau kita mulai sabar terhadap yang tidak kita suka pahala kita banyak ini prinsip para pemerang selamat menikmati